Novel itu kan ekspektasinya beda ya Karena kan yang baca sama nonton itu kadang-kadang memang otaknya diaktifkan itu beda ya Novel itu mereka punya imajinasi sendiri Sementara film visualnya itu sudah disajikan Apa sih tantangan terberat atau tantangan yang paling menarik lah yang dihadapi oleh Mas Hanus sebagai sutradara untuk memujudkan film ini? Saya boleh gak jawab pertanyaan dulu? Oh gak boleh, boleh gak jawab? Boleh gak jawab ya Kenapa gak jawab? Oke, saya akan cerita saja Oke cerita, oke baik Soalan percerita saya ini, menjawab atau tidak itu hal yang lain Oke Sebentar ya, saya akan cukup emosio Cukup emosio Mau minum dulu Mas Hanus? Biar air, air Di umur teman-teman yang umur dibawah 20 tahun berapa? Di bawah 20 tahun? Banyak sekali Di umur 17 tahun Saya di umur 17 tahun Di umur 17 tahun Mau sambil berdiri? Oke Di umur 17 tahun Di umur 17 tahun saya membaca bumi manusia karya pendian Sambil sembunyi-sembunyi Itu teman-teman harus tahu Adik-adikku harus tahu itu Di usia kalian Saya membaca bumi manusia Sambil sembunyi-sembunyi karena takut ditangkap Dan hari ini saya bersyukur sekali Kalian merayakan film ini Dan itu poin buat saya Dan terima kasih sekali buat Balkon Yang sudah menghadirkan Iqbal Mawar yang ada di sini Yang bisa membuat karya Pak Pram Yang saat ini tidak ada di sini Itu menembus batas Saya tidak pernah bisa membayangkan Karya Pak Pram bisa dinikmati Olah adik-adik semua yang ada di sini Saya saat itu Membaca di usia 17 tahun Sambil sembunyi-sembunyi Takut ditangkap sama polisi Itu betul Tanya sama teman-teman semua Jangan seusia saya Saya sudah usia 44 tahun sekarang Pada saat saya usia 17 tahun Itu kerja saya Di usia Di tahun 1994 Dan itu saya waktu itu masih SMA Saya membayangkan Kalau Bapak Pak Pram duduk di sini Dia akan bangga Dia akan nangis sekali Karena untuk menulis Bumi manusia Dia harus menetaskan Air mata Keringat Karena tidak ada laptop Pada saat itu Pak Pram berada di dalam penjara Dan novel ini Cerita ini Itu muncul Karena di depan Pak Pram Ada puluhan Ratusan Orang-orang Tahanan Yang ditangkap Dimaksudkan penjara Tanpa peradilan Bayangkan itu Kalian dibagi-ibagi Seumur kalian Kehilangan Bapak kalian Ibu kalian Hanya karena Ibu kalian Bapak kalian Punya ideologi Punya partai Yang dianggap terlarang Pada saat itu Pada saat itu Tidak ada yang tahu Tidak ada yang tahu Kalau partai komunis Indonesia terlarang Tidak ada yang tahu Yang membuat itu terlarang apa Politik Yang membuat itu terlarang apa Pihak yang menang Pihak yang berkuasa Jadi kalian Bersyukur Saya hari ini bersyukur Saya menangis Hari ini Benar-benar menangis Saya tidak acting Demi Allah Saya tidak acting Ya Ibal ya Pintaran kamu Kalau acting Jika sekadar itu Tidak boleh acting Ya toh Tidak ada yang menangis Tidak ada yang menangis